Halo semua, bertemu kembali dengan aku Ruslan Fatoni Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor yang pernah viral pada masanya Yaitu pengalaman naik bis berhantu Kisah bermula ketika seorang pemuda yang bernama Anto Ia baru saja pulang dari pabriknya pada pukul 11 malam Seperti biasa, ia menunggu bis yang berada di halte dekat pabriknya tersebut Saat bisnya datang, ia pun bergegas untuk naik ke dalam bis Ketika ia naik, ia tidak mendapat virasat yang aneh apapun Ketika duduk, ia mulai merasa curiga Ketika kondektur yang biasanya menarik biaya atau tarif untuk naik bis Ini si kondekturnya tidak mendatanginya Namun karena mungkin ia merasa si kondekturnya lagi sibuk Ia pun memakluminya Ia melihat ke sekeliling yang ada di dalam bis tersebut Ia melihat penumpang bis tersebut terasa sangat dingin sekali Ekspresi mereka semuanya datar Bahkan biasanya bis itu terasa gaduh Ini terasa sangat sunyi sekali Tapi si Anto ini berusaha untuk berpikir positif Karena merasa jenuh Ia pun mengajak mengobrol orang yang ada di sebelahnya Namun ternyata Ia malah dicueki Ia tidak menjawab sama sekali Seolah tidak ada orang di sampingnya yang sedang mengajak ngobrol Akhirnya Si Anto pun mencoba untuk menepuk bahu orang tersebut Agar orang itu merespon Namun ternyata Di luar dugaan Ketika ia menepuk bahu orang tersebut Tangannya justru bisa menembus orang tersebut Saking kagetnya Si Anto pun akhirnya berteriak Dan akhirnya pingsan Singkat cerita Akhirnya si Anton pun terbangun Dan ia menyadari Kalau ia terbangun Di wilayah halte Daerah Jawa Tengah Dengan kondisi yang linglung Dan ada beberapa orang yang di sampingnya Ia bertanya Loh kok saya ada disini Perasaan saya Saya kan sedang naik bis Dan kemudian Ada warga yang menjawabnya Kalau ia semalam Pingsan di pinggir jalan Dekat halte tersebut Dan menurut warga Kalau ia sebenarnya Naik bis berhantu Dulu pada tahun 2016 Ada sebuah bis Yang Supirnya itu suka Ugal-ugalan sekali Dengan menyetir Sangat mengebut Namun karena di luar kontrol Akhirnya bis tersebut Mengalami kecelakaan Dan semua penumpangnya Tewas Dari kejadian tersebut Bukan hanya Anto yang mengalami Kejadian tersebut Ada beberapa warga yang juga Mengalami kejadian tersebut Dan dari kesimpulan tersebut Si Anto Mulai Menyadari Kalau selama ini Ia kurang dekat Dengan Tuhan Semenjak saat itu Si Anto pun Rajin beribadah Selesai Selatan Selamat p được Selesai Terima kasih.